Intro Ini ada berapa personil? Kasetantas Polres Metro Jakarta Timur meninjau operasi justisi di Jalan Raya Bogor. Sebelum melakukan peninjauan, para anggota Satlantas Jakarta Timur melaksanakan apel pagi dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada anggota mengenai operasi justisi tersebut. Dalam operasi justisi ini dihadiri oleh Satpol PP, Bishub, Koramil, Ormas, dan didampingi oleh Kapolsek Pasarebo, Kompol Budiono. Operasi justisi kembali digelar di tiga titik, diantaranya Jalan Raya Durensawit, tepatnya di Lampiri, kemudian di Jalan Raya Bogor, tepatnya di depan PT Panasonic, dan yang ketiga di Elang Bonjol, Cakung. Operasi justisi ini rutin dilakukan oleh Satlantas Metro Jakarta Timur bersama dua pilar lainnya untuk menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Masker juga ya? Siap, siap, siap. Anggota Satpol PP, Jakarta Timur melaksanakan apel pagi. Gimana tujuan apel pagi ini tentunya agar anggota tahu kegiatan-kegiatan apa yang perlu, yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Ada beberapa pihak yang akan dilakukan. Yang pertama, kegiatan rutin. Anggota ditempatkan di titik-titik yang sudah ditentukan. Yang kedua, hari ini masih dengan operasi justisi. Kami di Satlantas Metro Jakarta Timur ada tiga titik operasi justisi. Yang pertama adalah di Jalan Raya Denen Salit, tepatnya di Elang Kiri. Yang kedua, di Jalan Raya Bogor, tepatnya di Panasonic. Dan yang ketiga adalah di Elang Bondo, tepatnya Cakung. Di mana operasi justisi kami bergabung dengan TNI, Disub, Satpol PP, maupun anggota polsek yang ada. Dari Jakarta, Sidik dan Firda, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.